Katakan kesiapannya untuk bekerjasama dalam memajukan sepak bola Asia Tenggara setelah bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Pan Lam Sam, yang dikenal sebagai Madam Pang. Eric membagikan momen pertemuannya dengan Madam Pang di akun Instagramnya. Menteri BUMN itu berharap tim-tim dari Asia Tenggara bisa bersaing di level Asia. Bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Pan Lam Sam, atau biasa dikenal Madam Pang. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang. Saat ini, Indonesia dan Thailand berada di posisi tiga besar peringkat FIFA untuk tim-tim Asia Tenggara. Thailand berada di posisi teratas dengan peringkat 101 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan peringkat 134. Tim Indonesia belakangan ini terus menunjukkan performa bagus di bawah Asuhan Sinteyong. Selain berhasil mengalahkan Vietnam dua kali, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Indonesia juga melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tim Garuda bahkan tinggal selangkah lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya, Asnawi, Mangkualam, dan rekan-rekannya minimal harus meraih satu kemenangan saat bertemu Irak atau Filipina pada Juni mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.